Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan semangat kepada pemain timnas Indonesia U20. Dia menyebut batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023 ini bukan akhir dari persepak bolaan di tanah air. Harus tetap semangat terus, ini bukan kiamat, kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis 30 Maret 2023. Kita harus tetap, apa namanya berlatih, dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius, dengan utuh. Ganjar pun menyebut masih banyak ajang yang bisa disiapkan untuk turut serta mendukung perkembangan sepak bola tanah air. Kita kasih semangat mereka, karena masih banyak event yang bisa kita siapkan jauh lebih baik, ujarnya. Meski demikian Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Ya kecewalah, kita sudah siapkan sejak awal kok, kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan, ujarnya. Di sisi lain, Ganjar mengajak semua pihak untuk menunggu keputusan lain terkait masalah tersebut. Satu kata yang saya sampaikan tunggu keputusan satu tahap lagi, kalau bahasanya Mas Gibran, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka, di Twitternya, ada plan B dan plan C, mudah-mudahan November tahun 2023 ada keputusan yang baik untuk kita semua, ujarnya.